all right guys welcome back with me Brandon tidak langsung masuk ke dalam game kedua terharaki versus homeboys harapan terakhir harus menang ini karena cuma bo3 ya guys ya bo3 ini guys udah record 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 aman 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 ayo ayo masuknya masuknya let's go let's go bisa untuk masuk bisa ya bisa ya bisa ya kali Dio ayo jangan mau kalah lagi ya semangat dikit woi berarti tadi Farah Miss Farah Miss Woi lama kali guys tapi ini masih grup stage ya guys ya ayo 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 memberikan terbaik sini guys udah gak ada kata-kata buat kalah lagi udah gak boleh guys ya pastinya dong karena kita memainkan best of three ya betul best of three berarti masih ada chance banget untuk dapetin 2-1 gak sih masih dong gak mungkin gak dong gak mungkin gak dong malam minggu kita ditemenin sama RRQ disini soalnya nih bener kan malam minggu ya malam minggu ya bener 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 gue buka kalender cuy saya lupa kalo ini malam minggu tapi gapapa kita gak lupa untuk temenin kalian di malam minggu yang ceria ini Sorn di depan sana dengan cowoknya mencoba untuk merusuk ke arah perpobab yang dari versik apakah mau masa satu retribution oke nice banget langsung di cover sama banana cakep banget satu tim meng cover ayo jadi dong bagus ini kompak nih udah kompak nih ya guys ya waduh ketarik dong mencoba untuk menyicil-icil aja di awal-awal pesan bang live sama Marsha kasian LED sendiri siap bro nanti ya apa kapan ya apalagi tadi kalo liat emang Sorn emang harus bermain seagresif ini dia harus bermain untuk ayo ayo bisa yo bisa yo bisa yo bisa yo Sorn ini dulu terkenal player apa ya guys dulu terkenal sebagai player apa ya Sornnya gue lupa cok funny bukan sih dan apakah kira-kira akan menjadi Teng Cholot Teng Cholot sih kayaknya Teng Cholot ya daripada The Real Assassinnya gitu loh cowoknya juga terkenal ya gue lupa gue lupa sih di mata kaula muda dengan Lancelot Teng karena lebih sustain juga dimensinya tetep masih ada juga sepuluh ribu dari Onyx Nielsen pesan sepertinya S12 akan menjadi sejarah baru RRQ sejarah gagal lolos M series ini namanya bakal coba untuk dibate dulu untuk melihat oke kita liat banana udah pake ulti turtle oh gak akan turtle reset turtle reset turtle reset aduh kena kicok bang kesornya ini guys guys tajem juga feeling dia main ya guys ya jago juga ya Sorn ini ya kita liat turtle akan menjadi milik homeboys kembali oke masih satu-satu guys masih aman guys fansite aduh aduh ilang gimana ini guys guys kalau soalnya kalau Bobby mati ini ya guys ya ada satu buah trading tadi ya beda duitnya pasti nanti jauh guys sama hyper sebelah ya guys ya oke ayo imbangin 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 dari CP3 dari RRQ berhasil menumpaskan sang romer dari homeboys cuman yang sekarang jadi perhatian khusus mungkin bagi kita tuh aslinya ini RRQ gak boleh kalah sih guys kalau kalah terus ya lama-lama kayak banana knuckle gitu bisa kena mental guys setiap main kalah mulu cok lama-lama bisa kena mental ya guys ya kasian cok gila itu cowp standby banget kayaknya di atas terus anjir banyak banget yang bisa terjadi karena kita tuh gak pernah bisa nebak kalau misal di atas sin sin hati hati sin oke oke nice gila responnya responnya masih jago loh guys sin ini guys nice banget bang sin awas hati 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 waduh ngeri banget coy coy oke santai bang sin hampir saja ayo bisa yuk bisa yuk menangin yuk menangin yuk jangan kalah mulu ya guys ya aduh sin belum pulang sin belum pulang bang sin hati 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 coli pakai sabun nanti ditabrak cok cicilan cicilan keturet oke kita lihat banana luar biasa berputar berputar mau gocek kemana banana 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 ayo jangan jangan mati ah tuh ngapain pisang 3 player dari homeboys agak lumayan cukup jauh gak sih outside ya mungkin aja sampai mau ngakat juga tapi udah keburu ketahuan juga question-nya tapi coocok coocok mungkin kayaknya gak bakal cobalt di kontes karena basic aduh banana tadi ngapain ya itu agak fail banget sih kita lihat disini versi dan juga cipuy aduh gak bisa sih ayo tapi tanda networknya masih sama guys networknya masih sama ya guys ya dan scene sekarang udah pindah dia udah bergerak ke arah bawah ya guys ya clear 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 oke cakep toret bawah berhasil dihancurin nice yang penting unggul dari network tuh udah bagus banget kayak sudah positif banget ya guys ya gue lihat kayaknya haraki udah mulai menemukan ritme permainan nih walaupun objektif netral gak didapetin betul mereka mungkin gak terlalu mendominasi di area peperangan tapi seenggahnya ada main objektif aja ya gak sih sepuluh ribu dari jahat pesan scene jungle lemon xp game mit cipuy rolam skyler gold line ini bakal stand by stand by banget dengan adanya flicker dan jg2 yang dringin yang masih ditahak dan walaupun harus direlakan adanya sangat menurut gua kalo misalnya sampe scene tiba-tiba main jungle ya itu perubahan yang terlalu besar sih guys perubahan yang terlalu besar ya gua gak tau scene itu juga udah ada persiapan buat jadi jungler apa engga gua juga gak tau ya guys ya kita lihat sih cipuy mati kele juga terkena kick oke oke 2 tukar 2 ya 2 tukar 2 ya simbang simbang masih aman guys masih 2 tukar 2 guys masih 2 tukar 2 guys masih 2 tukar 2 ya ya masih imbang banget nih masih bisa masih bisa game yang kedua ini masih ada harapan guys iya soalnya kayak wall chart ke arah storan terus menerus jadinya memang supaya seenggaknya dari versi bisa lebih lewat lagi ketika melakukan farming nanti ya ya oke eh gua ada pantun apa tuh ikan sepat berenang-renang cokep ayo cepet RRQ harus menang oke pelan-pelan udah kita lihat turtle selanjutnya sudah muncul ayo bobby aduh tapi bobbynya ke zoning banget sih ini selagak patah-patah nih aduh ya ampun tetap kalah juga padahal bobbynya udah guys ini dari ESLnya ya agak patah-patah ya bukan guanya guys aduh mati lagi bobbynya ya ampun padahal bobbynya udah pake sama ulti tadi ya masih gak dapet juga ya aduh cocok cocok aduh guys kok jadi kenapa jadi sedih gini ya guys ya jadi sedih gua coron tiap nonton rrk ini guys ya ampun iya ya karena mereka udah unggul juga punya goal goal lebih tinggi juga punya dari turtle buffet juga dari segala item mau wah ini udah lumayan kalah sih ya karena iya walaupun gua dia gak jauh-jauh banget anjir shortnya sampe tengil gitu cok ya ampun kesel banget gua guys guys sampe tengil banget dia guys guys aduh banana kekik lagi anjir ayo maten aduh tiba abis lagi apa sih aduh aduh oke bobby nice banget mengeksekusi orang yang tempatnya itu warlord 10 ribu dari zia zu anim pesan mobile legends 3 dianimasi di channel zia zu anim jangan lupa mampir ya gulis ya tukar 2 gak sih tadi ya apa 2 atau 2-2 2-2 ya iya masih oke loh mas sosok ya masih bisa keep up untuk dnsg ayo-ayo tapi networknya gak jauh guys networknya gak jauh ya guys ya gila ini ini sih punggung bangshin sih sakit ya guys ya ini kalau kita lihat guys kayaknya ini ya guys woi cekap apa lagi di ISL di cok suara caster jalan tapi muter loh woi ya bener aja ISL suara casternya jalan tapi muter kampret kampret ini lagnya dari ISL nya guys hari ini gua lancar guys ya aduh hati hati cok hati hati cok aduh gila nih dari tadi ketangkep stand stand aduh dikit lagi cok ayo-ayo guys ati hati sin oke masih ada flicker disini dari bangshin oke cakep banget oke swordnya udah meninggal dunia mati dia itu dulu ya oke lord 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 let's go let's go let's go lord 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 oke oke wah gila ini punggung bangshin sih pegel sih butuh pijat pers-persin nih coli pake sabun ini guys oke cakep banget aduh tapi lordnya gak apa-apa gak apa-apa 4 hero tumbang ya guys ya 4 hero tumbang guys 1 lord ditukar dengan 4 hero tumbang ya guys ya 1 juta dari kantor bola pesan kantor bola 77 net bagi-bagi free chip 110 rupiah sampai 1 juta rupiah cashback 20 setiap minggunya thank you kantor ayo-ayo wah gila cok gila cok bobby tadi lagi ngincar hero nya sih jadi sedangkan si chibi tadi bener-bener berfokus buat dapetin lordnya ya guys ya menurut kalian seorang hyper itu lebih harus ngejar buat meratakan musuhnya atau fokus ke arah lordnya guys kalau menurut kalian guys gak ngeluarin retri soal ya dari versiknya mak weh isl ini kenapa cok begini mulu kampret gue juga mikir dia harus lebih berfokus tapi kalau tadi bobby gak ngin gak rata jadi kayak serba salah sih ya ayo bobby ayo bobby gak apa-apa oke cipoy oke faramisi udah pake ulti tapi kita si rainbow harus meninggal dunia ntar kena kick lagi dari bobby bobby aduh aduh sindia aduh aduh guys rata lagi aduh banana clear dong nice masih clear aduh banana kita save the day cok aduh thank you banana ya ampun aduh thank you banana cok makanya gue bilang banana tuh masih oke guys ini udah harus mulai sedikit lebih berhati-hati lagi sekarang mereka udah kilat aduh nice banana nice pisang nice pisang hampir aja ke dead stage haiyo 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 bisa ya guys ya bisa guys ayo guys jangan menyerah guys jangan menyerah guys masih bisa untuk clearing minion yang sangat cepat sehingga homeboys oke akhirnya mereka memilih untuk kabur tadi scene lagi gak ada flicker sih guys makanya dia gak bisa escape lagi tadi ya haiyo 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 wow 1 juta dari kantor bola pesan kantor bola 77 bagi-bagi awas aduh sekarang semua aduh anjir fobi ayo bisa nih bisa nih eh thank you tadi kantor ayo bisa nih jibinya mati dong jibinya mati dong 3 hero gak mati ya guys ya mati dong please kesel banget gue cocok wah ini harapannya ada di scene sih scene mati sih kelar ini game guys scene mati sih kelar ini co scene sama banana ini lagi ngangkat banget ini berdua guys aduh gila co tegang networknya sama guys anjir ini imbang banget sih tegang banget ini co tegang banget ini ya aduh lordnya lagi nih aduh disaat ada lord ini gua paling ngeri guys oke reset lordnya reset kita liat aduh cipui mati co aduh scene kena aduh scene ya aduh kena glo cow aduh scene mati sih kelar co bener-bener coy coy berat banget udah ini kalau scene udah mati ya guys ya wow 1 juta dari kantor bola pesan kantor bola 77 net bagi-bagi free chip 100 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah cashback 20 setiap minggunya thank you tor terlalu beresiko kalau misalnya memang terus dipancing ke arah lordnya sehingga diberikan begitu aja toh masih ada banana masih ada bangsin yang untuk bisa menjadi high ground defense ayo ayo ya penting ya penting jangan mati ya guys ya kalau yang lain mati demi ke defense ya oke lah tapi scene nya gak boleh mati sih co sudah mulai ke mengarah ke arah top lane dengan memainkannya ke 3 lane ya bakal cuma ultipus oleh temen-temen dari homeboy sendiri waduh gila ini store nya coy jadi tengil banget anjir ya gue belum buka sama lagi 10 lindung dari siang suanin pesan lemon atau clay banknya siapa aja lah dua-duanya juga jago kok oke kita lihat lordnya sudah masuk banana udah menabrak ke arah depan oke masih bisa mundur nice banget banana wih banana rapi rapi sih mainnya ya gue suka dari banana tuh ya guys ya banana tuh mainnya rapi konsisten malah gue bilang ya guys ya gak tau sih kalau kalian ngeliat banana mainnya jadi gue ngerti dia mainnya lumayan konsisten sih guys masih coba untuk rezoning masih aman lagi RRQ masih bisa menjaga teritori suci mereka masih bisa set up defensive lagi walaupun tadi berarti ya nyailang satu best threat di area mid lane ya tapi lihat sudah boleh terjadi kerusun dengan adanya satu oke kita lihat iya 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 bisa iya bisa iya aduh aduh gelonya narik semuanya aduh mati lah co oke oke tapi aja punya mati guys aduh 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 co aduh co kalau scene mati itu kayak gak worth it banget co oke oke tapi rata semua pati no adai rata oke oke kematian scene ditukar dengan 4 orang mati worth it worth it worth it thank you tar tapi jago pak aduh 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 gue nih gak bisa guys kalau lihat scene nya mati ya guys ini co nih pake sabun ini harapan kita co oke oke come on come on come on wah udah mau masuk ke menit 20 nih ya nah itu artinya rrq udah pegang sih guys setiap kali tapi kalau kalian sadar dari tadi ini setiap kali war ya rrq selalu menang war sih guys kayak cuman rrq cuma mati 1 atau 2 orang terus yang mati dari homeboysnya 3 sampai 4 orang selalu kayak gitu dari tadi guys ya rrq selalu bisa untuk menang war sih nah kali ini tapi bobby please fokus dulu ke arah lordnya fokus dulu ke arah lordnya ya bisa nih bisa nih nice cepet banget coba dapetin lordnya guys nice banget guys bisa nih bisa nih bisa nih ayo 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 bisa yo bisa yo bisa yo lord sudah berjalan langsung dari arah tengah scene flickernya masih ada cooldown 10 detik tong win cooldown flickernya scene dulu sih biar scene nya gak mati ya guys kalau lagi war guys oke flickernya scene udah ready let's go let's go let's go ayo ayo bisa yo bisa yo bisa yo bisa yo oke uh sakit banget wah nice gapet let's go let's go let's go 1 juta dari kantor bola ayo ayo kantor bola 77 net bagi 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 para bis sudah keluar ulti bisa ditabrak bisa ditabrak let's go ayo ayo bisa end bisa end bisa end bisa end bisa end glow nya mati oke oke cakep banget aduh aduh anjir gue pikir bakal end co dua dua orang padahal mati co gak ada minion tapi kampret kampret ya belum tau ini turnamen apa ini turnamen ISL guys jadi beda sama hero turnamen beda ya ini step by step sih untuk keep up dengan adanya tadi level yang kalah ada juga gold yang kalah tapi sekarang sih item udah hampir lunas semuanya jadi harusnya bakal lebih sustain lagi ketika aduh belum end lagi guys masih panjang perjalanan kita guys masih panjang guys masih sangat panjang ini perjalanan kita ya guys ya kayak golden helmet terus ada immortal ini udah tebel banget dari versi karusnya dia udah bisa mimpin temen-temen untuk bisa menghayar homeboys yes karena udah mulai masuk ke menit 20 ya ini hampir immortal semua nih bang Xin mungkin tadi megang WON ya bang Xin WON jadi mungkin kalau misalnya WONnya lepas abis bisa membeli immortal ya bisa bisa aduh anjir guys kenapa jadi tegang gini ya kampret kampret dari banana banana memang harus lebih cepet memancing keributan supaya homeboysnya gak leluasa untuk mojokan cita cerminon tapi udah mulai kelihatan udah ada model scene dikeluarkan banana harus mundur karena debes dari adep ini nyebelin banget nyebelin asli udah nge slow iya pedih juga iya gitu udah gitu karena dia slow ditempel juga dengan adepnya seorang warlord oke ini penantuannya ada di lord guys ini penantuannya semuanya ada di lord ya guys ya ada di lord ini guys 10 ribu dari abstrakbiliti pesan ken katanya nyari orang buat manage discord ludah gw tek story di abstrakbiliti oh iya nanti gw kontak ya bro ya nanti gw kontak thank you nanti gw liat yang tek gw di story oke thank you thank you tapi semoga gw gak lupa deh bro oke ini adalah pertarungan ini adalah penantuannya guys ya ini adalah penantuannya terutam mati sih guys oke eh bisa mati tuh bisa mati nice wah gila bangshin nice banget bangshin oke fokus ya ke lordnya ya ayo guys maju lah aja udah gak ada gelucok jangan takut lagi cok ayo udah udah 4 tahun 5 nih udah 4 tahun wah lord bakal menjadi tadi target tapi ternyata bangshinnya justral seculik tadi ada depan deh iya otuh pertukaran gak cukup adil dan malahan dari ararki yang harus mengendorkan serangan mereka karena damage dealer mereka sudah tidak ada tangan chibi terus memancing-mancing keributan tapi diselain matilah coco astaga scene dipentung ya langsung hilang co supaya akan ada gangguan konsentrasi dilakukan oleh ararki terhadap homeboys aduh gimana ini cok aduh gimana ini guys versik please bobby please bobby lu harapan kita bobby orang banget sih 3 player dari ararki aduh versiknya udah dicari wah mundur mundur ararki mundur ararki mundur menahan dan membuat dari ararki ararki mundur waduh berhasil berada di tangan homeboys aduh cocok lagi dan lagi kita bakal melihat defensive mechanism dari banana dan juga bangsin agak susah juga sih tadi untuk masuk ya jadinya daripada blunder hilang banyak ya jadi setup defensive lagi aja dan kali ini dengan pernah pentukan itu ya guys ini bener live game banget sih pak iya dari tadi ini dari tadi ya pak keras pak keras banget dan satu glowing one di tangan clay akan ada efek bakar terhadap wah lord evil sudah berjalan di area gua gak pede sini bisa nge-defense cok rada gak pede gua guys bisa nge-defense nih bisa gak ya 3 lane masuk semua soalnya guys aduh scene ditabrak juga guys aduh cipunya mati scene nya dimasukin ah kelar guys kelar guys aduh guys aduh guys lesu kali cocok kalah juga coy coy yaudah udah gila tapi asih sih menurut gua scene sih udah gendong parah guys cuman sayang aja sih tetep kalah lagi ya guys yaudah kita upload dulu videonya